13 hari ini sudah artis Tia Ariestia menjalani isolasi mandiri lantaran terpapar COVID-19. Tia tidak sendiri, kedua anaknya Muhammad Kanaka Ratinggang dan Muhammad Kalundra Ratinggang juga dinyatakan positif COVID-19. Selain mereka bertiga, kedua suster yang mengasuh Kanaka dan Kalundra pun juga terpapar. Alhasil, Tia dan kedua anaknya harus rela terpisah oleh sang suami Irfan Ratinggang. Seperti diketahui, Tia sangat disiplin untuk urusan protokol kesehatan selama pandemi ini. Namun, apa mau dikata kalau dirinya dan kedua anaknya harus terpapar COVID-19? Meskipun begitu, Tia tidak mau panik lantaran kedua anaknya harus diberi semangat untuk sembuh. Dari virus yang sudah satu tahun lebih ini membuat kegaduhan. Seharusnya, Tia sudah selesai menjalani isolasi mandiri. Namun, ia memutuskan untuk tetap menjalani isolasi mandiri lantaran putra bungsunya Kalundra baru tujuh hari menjalani isolasi mandiri. Tia, Tia, aku mau update berita mengenai isongan aku sekeluarga. Aku sekeluarga banget. Nah, lihat ini kanak aku. Kanak aku say hi dulu? Iya. Kanak aku say hi dulu? Hai, pembiasa gitu? Hai, pembiasa. Nah, ini anak. Dia positif-sakit. 19. Kalundra, say hi dulu? Hai, pembiasa. Ya, hai, pembiasa gitu? Hai, pembiasa. Aku say hi. Iya. Say hi, pembiasa gimana? Oh, gitu. Ini ada suster Kalundra, susternya Kalundra, susuci. Susuci. Gak, 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 gak. Jadi, susuci ini sebenarnya adalah susu timpal karena susternya Kalundra itu pulang kapu gitu. Tapi ternyata malah harus kapit ya. Ada, kini. Kemalian. Kemalian. Ada satu lagi ini. Di belakang sini adalah susu niat. Ini susternya Kalundra. Oke, aku akan cerita sedikit. Soal aku kita-kita selama pisonan. Sebenarnya, ya, juga baik-baik aja. Tapi aku mencoba membuat semuanya menjadi baik-baik aja. Karena bukan hanya di situ yang harus aku jaga. Anak-anak aku juga harus aku jaga. Situ aku juga harus aku jaga. Dan aku ingin mengatasi semua teman-teman lagi di luar sana yang juga sedang dalam kondisi terpapak COVID-19. Mungkin di kondisi yang tidak jauh berbeda sama aku. Karena kondisinya bisa beda-beda. Kita ngobrol ya. Alhamdulillah, kabar aku baik-baik aja. Kabar anak-anak baik-baik aja. Kabar suster yang barengan isongan sama kita juga baik-baik aja. Sebenarnya kalau mau ngomongin dari awal kenapa kita bisa terpapar dan itu terpaparnya dari mana, sekarang tuh agak susah ya ngetracking ya. Karena kan memang ke angka COVID-19 saat ini lagi sangat tinggi. Jadi, kita juga nggak tahu tepatnya. Maksudnya, kita juga nggak mau terlalu kayak nyari yang, eh kita kenanya dari mana apa segala macam gitu. Karena memang secara prokes, kebetulan aku dan suami itu orangnya yang benar-benar udah sangat perhatian banget gitu. Kayak udah benar-benar semaksimal mungkin gitu. Tapi ternyata memang harus kena COVID-19 juga ya kita ambil ikmahnya aja gitu. Pasti langsung konsultasi ke dokter gitu. Kalau ke anak-anak yang demam, aku langsung ke dokter anak-anak yang ke anak-anak. Langsung karena memang demam itu adalah salah satu gejala dari COVID-19, kita nggak pake lama-lama langsung swab gitu. Swab PCR dan ternyata hasilnya benar gitu. Ke anak-anak positif, aku pun positif gitu. Baru abis itu kita lanjut semuanya dan ke tracking tuh siapa aja yang positif. Dan supaya kita tahu, kadang-kadang kan mungkin ada master inkubasi virus kan. Jadi nggak langsung semuanya kena gitu. Jadi kita per 4 hari itu swab PCR. Tapi kalau untuk per 2 hari juga, kebetulan memang airnya bisa swab mandiri juga. Kita pake swab yang antigen juga. Total isolasi yang kita jalankan sekarang sebenarnya udah 13 hari. Kalau susternya Kalundra masuk itu sekitar udah 9 hari ya. Kalau Kalundra, lebih sedikit lagi Kalundra itu 7 hari. Jadi kayak sebenarnya kan kalau misalkan ngikutin yang saran dari pemerintah 10 hari isolasi mandiri tanpa gejala itu cukup. Tapi kita karena beda-beda, kita ambil yang masuknya paling belakangan. Ini juga udah dibeliin mainan sama ayahnya di luar. Katanya biar anak-anak cepat semangat buat sembuh gitu. Sebenarnya kalau semangat sembuh sih kita sangat semangat banget ya tinggal intinya tinggal tunggu negatif aja ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Selama isolman masih ngejalanin program diet atau nggak? Jujur program diet aku tuh udah selesai dari sebelum puasa kemarin. Jadi udah sangat lama gitu selesai. Karena memang waktu itu program yang aku jalankan 9 bulan. Jadi totally aku udah nggak diet sama sekali. Jadi sekarang malah justru lagi banyak-banyaknya olahraga gitu. Kalau olahraga justru agak aku kurangin ya. Awal pertama kali masuk itu aku masih olahraga. Cuman kok kesininya kok kayaknya juga nggak sefit biasanya gitu. Walaupun aku tetap kelihatan sehat tapi nggak sefit biasanya gitu. Mungkin lebih kayak gampang los-los hari jadi kayak aku nggak mau diporsir lah. Mungkin olahraganya lebih kebebersih. Jadinya mosek kamar mandi yang kayak gitu-kayak gitu aja sih. Untuk menghibur kedua buah hatinya itu, suami Tia membelikan mainan. Meskipun Tia yakin dan percaya, kedua buah hatinya sangat semangat untuk bisa sembuh. Dalam kesempatan itu, Tia juga mengingatkan kepada masyarakat bagaimana bertindak jika dalam kondisi terpapar COVID-19. Dan apa saja yang harus dipersiapkan selama isolasi mandiri. Akutnya kita nggak bisa ngebedain apakah kita emang kondisinya sakit atau justru karena paranoid gitu, kayak karena parno gitu. Jadi kalau aku sih ngebatasin itu aja gitu berita-berita juga nggak terlalu aku baca banget. Terus abis itu jangan lupa kalau isoman, kalau bisa siapin oximeter. Terus juga nomor tepon-nomor tepon penting. Walaupun aku dalam kondisi yang sehat, aku juga udah siap-siap nih kalau misalkan sampai aku harus ke rumah sakit, nomor-nomor mana yang harus aku hubungin? Kayak ambulansnya kah gitu, apa namanya? Aku harus lapor kemana, rumah sakit yang harus aku cari, aku list juga apa aja gitu. Jadi karena kan kita nggak tahu ya kondisi terpapar COVID-19 ini bisa berubah secepat itu gitu. Jadi benar-benar prepare aja sih gitu, jadi jangan dianggap remeh. Buat teman-teman di luar sana yang sedang menjalani isoman supaya lebih semangat, ya so far sih memang yang terpapar COVID-19 dengan kesembuhannya itu presentasinya jauh lebih banyak yang sembuh daripada yang kurang beruntung, harus meninggal dan sebagainya gitu. Kalau kita sudah terpapar COVID-19, yang paling penting kita cari solusi. Apa solusi terbaiknya? Minum obat kah? Apakah kita memang perlu ke rumah sakit? Apakah kita memang perlu ke rumah sakit kah? Jadi jangan melawan diri sendiri, kita yang paling tahu diri kita tuh sampai di mana gitu. Jangan terlalu ngedengerin ini, itu, ini, itu di luar sana supaya kita bisa tetap berpikir jernih, berpikir positif, bisa tetap punya semangat. Dan ya ingat aja keluarga di luar sana nungguin, tapi kita harus sembuh dulu supaya kita bisa segera keluar gitu. Yang paling penting untuk teman-teman yang masih sehat, jaga prokes, yang pasti COVID-19 itu memang ada. Kalau kalian ada kesempatan untuk vaksin, segera vaksin supaya di Indonesia segera tercapai heart immunity. Pandemi ini cepat menurun, mudah-mudahan cepat selesai dan semua bisa kembali normal seperti biasa gitu. Sekalian aku pamitan, aku tiar-iastia, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan di sini bisa nambah semangat Buat teman-teman di luar sana dan bisa bermanfaat. Doakan kita cepat sembuh. Daaah!